Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi, ini pelajaran Bahasa Indonesia ya di era tahun 80-70an ya. Siapakah Ibu ini? Ibu ini adalah Ibu Siti Rahmani. Jadi sejak tahun 1980-an beliau membuat naskah pendidikan Bahasa Indonesia untuk anak-anak di Indonesia. Di Taman Ekspresi ini bagian yang paling ujung utara ya nyambung dengan bangunan Cakar Buraya. Ini bangunan Cakar Buraya, kalau nggak salah namanya Taman Siswa, bangunan sekolah peninggalan dari Piajar Dewan Toro atau siapa gitu. Nanti kita akan coba lihat ya gedung ini gedung apa dan apakah saya boleh masuk. Terus di bagian sisi kanan saya itu ya ada tempat duduk kayaknya itu cafe ya atau food courtnya. Terus sama yang jaga di belakang itu tadi, ternyata ini adalah bangunan gedung Taman Siswa. Di bangunan gedung yang dibangun di Ajar Dewan Toro, toko pendidikan. Yang saat ini, sekarang ini ya gedung ini jadi museum pendidikan. Kayak menarik ya buat kita ya untuk adik-adik atau siapapun ya untuk mengetahui gedung ini. Wow, kita ingin tahu, lihat di dalamnya ada sensasi apa ya ketika kita masuk gedung itu ya. Rasanya kayak opor ya. Gedung Taman Siswa. Ayo masuk ke dalam, penasaran kan? Ayo, 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 dan ayo. Di sisi ya, sisi kalau yang di sana itu Taman Ekspresi ya. Kemudian perbatasan lagi dengan gedung Taman Siswa ini, itu ada tempat-tempat duduk seperti ini ya. Jadi, kalian bisa duduk-duduk di sini ya, di Taman Ekspresi ini ya. Eh, sorry, bukan Taman Ekspresi, di Taman Siswa ini. Ada tempat duduknya. Jadi, kalian bisa duduk-duduk, si rahat, rehat, sambil minum sama nyemil-nyemil apa. Woy, dikasih taman kayak gini ya. Itu bagian gedung dari Taman, eh, bagian gedung dari sekolah. Sekolah Taman Siswa yang dibangun di Ajar Dewan Toro saat itu. Nah, itu teman-teman penjaga. Taman siswa ini ya, ada toiletnya untuk laki dan perempuan ya. Dan juga ada ruang bayinya, ya. Ada musholonya juga. Oke, saya masuk di bagian ruangan Taman Siswa. Wah, musium pendidikan Surabaya. Ada kata sambutannya, menyambut Sama datang. Ini peta musium ya. Di peta musium itu dibagi menjadi 10 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Yang tiga-nya dibawa ternyata. 5, 6, di tengah, 7, tengah, 8, 9, 10. Nah, ini ya. Persepsionis zona praaksara, diorama praaksara, kerajaan, diorama kerajaan. Sudah, zona kolonial, ruang seminar, zona Surabaya, zona kemerdekaan, kantor, penelola. Oke, sobat kawan-kawan cobek, ayo kita susuri bagian gedung Taman Siswa ini. Saat kalian masuk itu, masuk ini apa? Ruang resepsionis ya? Ruang resepsionis. Ruang resepsionis. Ketemu dengan mbaknya yang cantik. Kalian kalau masuk sini langsung disapa sama mbaknya yang cantik. Mbak, buka maskernya, Mbak. Gak mau. Gak boleh. Terus, jangan lupa deh. Sisi kiri itu ada patung ya. Ini patung. Kelihatan ya, cahaya dari luar kuat sekali. Ini patung yang biasa di onporo. Wah. Ini zona. Woy, ternyata di dalam ini pendidikan zaman dulu. Ada diorama prasejarah ya. Jadi pendidikan zaman dulu seperti ini ya. Cara mengajari bertahan hidup. Jadi membuat api ya. Digambarkan mungkin ini seorang bapak sama anaknya ya. Lagi ngajari anaknya bagaimana caranya membuat api. Membuat kayu bakar untuk bertahan hidup. PRAAKSARA. Oke. UB-nya ini top banget. Ini pinjaman dulu ini. Wah. Tidak ada. Sekarang tidak ada UB yang seperti ini. Ini benar-benar zaman jadul. Zaman B. Woy. Wah. Ini ada tarasinya. Woy. Ada penguntuan praaksara. Ini ditulis semua di sini ya. Arab, istri praaksara. Woy. Semua di sini ya. Woy. Jadi kalian kalau ke sini ya. Kalian bisa melihat ini ya. Ada naskah-naskah kuno ya. Di sini ada naskah kuno. Kalau ini naskah kuno pakai huruf Arab ya. Pakai huruf Arab. Naskah kuno pakai huruf aksara jawa. Kemudian ini aksara jawa. Terus ini aksara Arab. Ini aksara Arab. Ini aksara Arab. Terus ada pengantaran juga. Tapi ini ada narasi. Narasi panjang yang kalian juga harus baca ini ya. Narasi panjangnya di beber di sini ya. Di. Apa ya. Pelakat atau papan warna abu-abu ini. Pak coba baca ya. Ini apa sebenarnya ini ya. Ini. Disebutin di narasinya ya. Kalau yang ini itu adalah naskah surat Yusuf. Naskah berbahan kulit. Beraksara Arab Murni dan juga Arab Pekon. Naskah tersebut berupa surat Yusuf dan terjemahan. Serta tafsirnya bahasa Jawa dengan aksara Arab Pekon. Ini surat Yusuf. Tahun berapa ini dibikin ya. Kok bisa nemu. Siapa yang nemuin ya. Terus kalau ini. Ini adalah ilmu nahu. Risalamatan al-Jurumiyah. Nahmu Jurya. Yang paling paham ini anak pondok ini. Jadi naskah berbahan kertas bergaris. Beraksara Arab Murni. Dan juga Arab Pekon. Sebagian besar naskah ini berbahasa Arab. Dan beberapa datar semahan Jawa dengan Arab Pekon. Naskah berisi tentang tata bahasa Arab. Atau nahu. Jadi ini. Jurumiyah. Yang ditulis tangan zaman dulu ya. Terus yang ini. Ini apa ini ya. Ini ilmu nahu tata bahasa. Ini ditulis bahasa Arab ilmu nahu. Kaedah tata bahasa. Tapi disini gak disebutin. Ini apa ini ya. Apakah ini imriti? Ini tembang mocopat. Naskah berbahan kulit beraksara Jawa. Naskah tersebut disajikan dalam bentuk tembang mocopat. Dengan pupuh asmorondono. Nah. Ini cerita tentang Nabi Muhammad ditulis dalam bahasa. Ditulis dengan aksara Jawa. Yang ini ilmu nahu tata bahasa Arab. Ternyata banyak ya. Naskah kuno berapa ya. Tentang ilmu nahu ya. Atau tata bahasa Arab ya. Ini kayaknya ditulis. Berbahan baku kulit ya. Oke ini kawan sobat naskah kuno nya ya. Terus ada juga ini ya. Lontar. Kalau ini lontar ya. Ini lontar. Pakai aksara Jawa. Ini lontar aksara Jawa. Naskah berbahan lontar. Naskah. Ini sangat tua ya. Tapi enggak disebutin tahun berapa ini ya. Ini. Wah. Naskah pakai tulisan Arab. Narasinya ini ilmu torikot Qadiriyah. Jadi naskah kuno. Cuman saya enggak disebutin ini tahun berapa ya. Ini kayaknya. Apa. Pikirnya. Dari sahabat-sahabat kita Jamal Qadiriyah. Kalau yang ini. Kisah Nabi Muhammad ditulis dalam bahasa Arab. Tapi ini pekun kayaknya ini ya. Tulisan pekun ya. Kalau melihat modelnya ya. Ini pekun ya. Ini ada sekitar 200-an halaman ya. Oh 600 ya. 600-an halaman. Ada sekitar 600. Cuman tinggal. 200-an halaman. Maaf. Awalnya 600 halaman. Ini sekarang tinggal 400. Jadi 200 halaman yang hilang. Oke kawan-sahabat. Kalian kalau ke museum. Pendidikan. Taman Siswa. Gezer Dewantoro. Ini isinya seperti ini ya. Jadi disini enggak ada bangku-bangku sekolah apa. Seperti itu ya. Ada. Pelajaran. Sejarah disini ya. Wess. Ini diorama tentang bagaimana cara. Tentang bagaimana pendidikan zaman dulu ya. Nah ini kita melirik ke. Bagaimana para wali Songo dulu. Mengajarkan. Atau mengajarkan pendidikan Islam ya. Pendidikan tanah akhlak dan sebagainya. Seperti ini ya. Anggap langsungan Kalijoko. Mengajari. Anak E. Atau mengajari santri. Oke. Kita geser lagi ke sini. Ke kiri. Wess. Ini langsung dengan jalan genteng ya. Depan itu adalah kantor perhutani. Jawa Timur. Wah. Kita ketemu bangku jadul. Ini bangku kalau kita sekolah dulu ya. Seperti ini ya. Antara kursi sama mejanya nyambung jadi satu. Terus ada. Ini tempat. Ini tempatnya pensil ya. Ini tempatnya pengaris atau pensil. Mungkin ini. Aduh gak tau tempat apa ini dulu. Lupa saya ini. Oh tempatnya pena. Ini bangku yang panjang. Di tempat saya sekolah dulu SD. Masih seperti ini ya. Saya masih ingat. Cuman yang pakai ini ya. Tempatnya. Kolam namanya ya. Ini tinta. Kemudian ini. Alat untuk menulisnya. Kawan sobat. Kalau yang ini namanya Petromak. Dulu penerangan di. Di Surabaya. Sebelum ada lampu listrik ya. Pake penerangan seperti ini ya. Itu lampu oblek. Ya itu opor. Kemudian ini Petromak. Ini. Apa yang namanya lupa saya. Yang ini mesin ketik jadul. Nah ini sepeda zaman dulu ya. Pak guru. Kalau perangkat. Ngajar ya. Pakai dulu. Pakai seperti ini. Sekarang sudah gak lagi ya. Sekarang langsung goes. Sekarang sepeda yang keren. Motor. Mobil. Wiss. Cetakan huruf. Ternyata dulu ada cetakan huruf ya. Kayaknya dulu. Ini ya. Ada. Apa ya. Kalau mau nyetak banyak ya. Kayak koran atau poster. Pakai seperti ini ya. Dilater dulu ya. Di kayak kayu ini ya. Duker dulu di kayu. Kemudian baru ditokan. Nah ini mesinnya. Ini mesin hand press. Adalah aslinya. Cukup keren banget. G.H. Ahmad Dahlan adalah toko perberakan yang juga aktif di dunia pendidikan. Mesin hand press buatan Tiongkok. Ini adalah milik G.H. Ahmad Dahlan. Ini mesin cetak ini ya. Mesin press ini ya. Miliknya G.H. Ahmad Dahlan. Wiss. Keren. Mesin ketik jaman dulu. Ini komputer jaman dulu. Aku gak menangir ya. Komputer sih model kayak gini. Ini motor Zulu. Zandab PH. Wah. Keren. Ini apa ini ya. Mesin ekstras juga ini ya. Mesin ekstras juga. Oh ini megaphone dulu ya. Ini bentuknya megaphone dulu ya. Kotak ya. Ada micnya. Seperti itu. Wah. Ini sepeda jaman dulu. Shadul ya. Seperti ini ya dulu zaman bedanya. Mengawai sepeda menjemput impian. Hahaha. Yes. Ini ada foto dokumentasi. Dari siapakah ini. Siapakah beliau. Tentu kita yang hidup di era tahun 80-an. Bulan-bulan paham ini ya. Ini Budi. Ini ibu Budi. Ini bapak Budi. Ini kakak Budi. Ini adik Budi. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Di era tahun 80-an. 70-an ya. Siapakah ibu ini. Ibu ini adalah ibu Siti Rahmani. Jadi sejak tahun 1980-an. Beliau membuat. Naskah pendidikan. Bahasa Indonesia. Untuk anak-anak di Indonesia. Nah. Beliau wafat tahun 2014. Bulan Juni. Eh mohon maaf. Tahun 2014. Di akhir bulan Juni. Menteri Pendidikan saat itu. Mahkamad Nuh. Memutuskan untuk menghapus. Materi ini Budi. Ini ibu Budi. Saya baca inarasinya ya. Ibu Siti Rahmani. Menghidupkan. Kembali memoria. Memorabilia. Ini ibu Budi. Sejak tahun 80-an. Kalimat ini ibu Budi. Kera muncul di buku. Paket pacar bahasa Indonesia. Sekolah Tarsad. Namun pada tahun 2015. Di akhir bulan Juni. Menteri Pendidikan saat itu. Mahkamad Nuh. Memutuskan untuk menghapus. Materi ini ibu Budi. Saat ini. Tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sosok dibalik. Terciptanya tokoh Budi. Beliau adalah. Ibu Siti Rahmani Rauf. Berangkat dari kekelisian terhadap. Metode pembelajaran membaca. Saat itu. Ibu Siti menciptakan metode. Ini ibu Budi. Agar anak-anak dapat lebih. Mudah belajar membaca. Sang legenda telah berpulang. Di tahun 2016. Tepatnya tanggal 10 Mei 2016. Di Jakarta. Wah. Ini maestro kita ya. Ini tokoh pendidikan kita. Ini Budi. Ini ibu Budi. Ini babak Budi. Ini kakak Budi. Ini adik Budi. Oke guys kawan lanjut. Ini ubinya marmer ya. Marmer. Nah ini ubinya seperti zaman dulu. Wiss. Ini naskah-naskah apa ini ya. Oh ini letter ya. Gak semacam piagam apa-apa ya. Gak tahu apa. Gak ada narasinya nih. Nah. Wiss. Ternyata di sini. Agak sering kawan. Ini tas zaman dulu. Tas dari kole. Weh. Ada buku-buku jadul. Ini sal. Majalah suara guru kawan ku. Kawan ku. Puncung. Kemudian si kuncung. Majalah buku. Wah keren. Nah. Sekolah dulu seperti ini ya. Modelnya ya. Setakamnya. Bees. Ini tempatnya siapa ya. Pada di sini ya. Di pacar. Oke. Lanjut. Keuang selamatnya. Wow. Surabaya Nah Surabaya Ini trofi-tropi model dulu seperti ini ya Nah ini saya di larang melintas bagaimana ini ya Kita gak boleh kesini ya Tapi ruang ini kayaknya keren banget ya Jadi Apa ya Gedung ini keren banget menurutku ya Pamanan ini keren banget menurutku Wow Wow Keren banget Ini di dalam gedung Taman Siswa ya Atau tempat pendidikannya Kiacar Dewantoro yang dibangun Kiacar Dewantoro Untuk mengajar Anak-anak di Surabaya Di eranya Beliau Wow Saya ada di ruangan Ruangan-ruangan yang ada di Taman Siswa ya Di museum Taman Siswa ini Bukan museum pendidikan di mana apa ya Di layout seperti tempat sekolah ya Ada mejanya guru, pampunya guru, dan mejanya siswa bangun sonda ya Tapi ini dijadikan ruang edukasi menceritakan tentang Sejarah-sejarah pendidikan dulu ya Tokoh-tokoh pendidikan di Era dulu ya Tahun 80-an dan sebagainya Tapi kalau gedungnya Masih Sepertinya masih seperti dulu ya Upin ya Bagian atapnya sama seperti itu Oke lanjut ya Bergerak ke tempat lain ya Jadi Nah seperti ini ya Ini ruangan-ruangan di dalamnya ya Jadi ruangan ini asik ya Bangunan ini ya Jadi bangunan ini Dekat sungai ya Sungai Kalimas ya Jadi Contoh yang ini ya Apakah bangunan ini dulunya menghadap ke sungai Kalau bangunan ini bener menghadap ke sungai Keren banget ya Jadi tempat duduk itu Dengan kaca yang besar Seperti itu bisa menghadap ke sungai Bisa duduk-duduk Ngopi Ngobrol Ngeteh Jemil-jemil saat sore hari Wah keren banget Jadi Bangunan buli itu Atapnya dari kayu ya Kalau lihat ini Alas di atas itu Itu bukan cor-coran Tapi dari kayu ya Dari papan Ditata api Begitu bagus apinya Ditata serapi mungkin Di rumah saya Ditekat di sekitar Di rumah-rumah Di kampung saya Masih ada bangunan seperti ini Masih banyak Menasakan Seperti dulu Bagaimana sekolah ya Ini budi Ini ibu budi Ini bapak budi Ini adik budi Ini kakak budi Hehehe 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 Apakah kalian Apa Pernah menempuh era jadul Pendidikan bahasa Indonesia Hehehe Kawan sobat Loh kawan sobat Apakah kalian pernah hidup Di era jadul Hehehe Ini bangku yang saya duduki Adalah buku Bangku jadul ya Di bangku sekolah Di era jadul ya Mejanya ini Jadi satu sama Kododonya Wow Keren 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 Sekarang sudah gak ada yang seperti ini lagi ya Ternyata di tempat ini Hari Senin libur ya Karena hari Senin itu Mereka melakukan perawatan Barang-barang yang ada di museum Jadi Ini dibuka Jam berapa bukanya mas? Jam 8 Jam 8 sudah dibuka Sampai jam 3 sore Gak terlalu lama ya Sebenarnya Harusnya ini sudah tutup Cuman saya minta izin untuk bisa masuk Tempatnya keren banget Keren hari Cunggup mengedukasi buat kita ya Memori kita Memori ya Bilih kita Kita termemori Mengingat masa lalu Saat belajar Bahasa Indonesia Ini Budi Ini Ibu Budi Dan ini Bapak Budi Ada beberapa nasa kuno di dalamnya Buku-buku Era dulu ya Dan juga Disampaikan disitu Disiputin Termasuk tokoh Yang membuat Buku Pelajaran Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Top Mantep Marko Top Jos Surabaya Kayaknya harus main kesini ya Buat para guru Jangan lupa ngajak Siswa-siswinya Dulin kesini ya Biar tahu persis Bagaimana pendidikan zaman dulu ya Termasuk di dalamnya ada bangku sekolah Bangku sekolah jadul ya Bangku Meja ini Sama tempat duduknya Jadi satu Oke kawan Makasih banyak Sudah mengikuti saya Yang hari ini jalan-jalan di Taman Ekspresi Nyambung sekalian ke Museum Pendidikan Taman Siswa Lokasi di Jalan Genteng Kali Oke Dan juga dekat dengan Kalimas Jangan lupa yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe Yang sudah subscribe Saya tunggu komen-komennya Saya Sangat berterima kasih sekali Buat para subscriber saya Yang menyatakan video-video ini Memberikan komen saran Kalau bisa nih Ya Lokasi-lokasi yang bisa saya kunjungi Ayo Capri saya Akan saya kunjungi Saya fokus ke lokasi wisata Kemudian Kuliner Sama budaya Atau Culture Oke kawan Sobat Koncoblek Makasih banyak Matur Selamat sore Dan Wassalamualaikum Ayo Ayo Melaku-melaku Surabaya Ojo Lali Vila Rivir Zif Ngomong 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 Ini adalah gedung taman siswa, bagian yang menghadap ke Kalimas atau museum pendidikan, milik museum pendidikan. Bangunan ini adalah bangunan pendidikan taman siswa milik Ki Ajar Dewantoro. Kita kembali pulang ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.